Ya sesuai dengan tadi pemeriksaan, Oklin sudah menyampaikan bahwa memang konten itu dibuat untuk ya sekedar happy-happy saja, untuk lucu-lucuan saja. Tidak ada maksud untuk menghina agama tertentu, tidak. Dan kesempatan untuk dapat tertentu dengan masyarakat luas. Untuk menyampaikan permohonan maaf secara halis ini. Setelah sebelumnya, setelah menyerang diri, karena tanggung dan tahu ada 3 hari sehari, tidak tahu harus bagaimana menghadapi kegiatan dan kaksian yang saya terima. Hari ini saya, atas nama Oklin, akhirnya mencoba memberanikan diri untuk tanggung dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh lapisan masyarakat atas video saya yang telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia akhir-akhir ini. Sebagai seorang muslimah, dari duduk hati saya yang paling dalam, tidak ada sedikit pun niatat untuk merindahkan atau melecehkan agama Islam, umat muslim, ikhwan dan akhwab, serta seluruh perempuan di Indonesia. Sejak kecil, ibu saya sudah telah mengajarkan atas agama Islam. Dari seorang muslimah yang baik dan solehan, saya juga telah dibiasakan untuk menutup aurat dan menggunakan hijab sejak saya masih kemajian, bahkan jauh sebelum saya membuat konten pada sosial media di dalam saya. Saya mengaku di umur yang masih biaya ini, masih seringkali berbuat hilang, dan saya menyesal terhadap perbuatan saya, tersebut dan janji tidak mengulanginya kembali.